Saudara seorang anak berusia 13 tahun di kota Cirebon, Jawa Barat, depresi berat setelah ponsel yang dibelinya dari hasil menabung dijual ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat depresi, ia sering mengamuk dan berhenti sekolah. Kisah ARP yang viral di media sosial ini mendapat perhatian Presiden. ARP bocah 13 tahun ini terus meronta dan mengamuk saat didatangi pihak sekolah dasar negeri Sida Mulia di rumahnya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin Siang. Bocah kelas 6 ini sudah 10 bulan depresi berat. Ia juga terpaksa untuk sementara berhenti sekolah setelah mengamuk dan mengebrak meja hingga membuat takut teman-temannya. Perubahan sikap anak pertama dari tiga bersaudara ini terjadi setelah handphone yang dibeli dengan uang hasil menabung dijual oleh sang ibu untuk keperluan sehari-hari. Meski sang ibu sudah meminta izin dan berjanji menggantinya jika mendapatkan rejeki, namun ARP ternyata memendam kesedihan hingga depresi. Ya jadi selama, kan sudah sekolah ya kelas 6, kelas 6 baru ya. Kelas 6 baru 2 bulan, udah berhenti. Sampai sekarang nggak berangkat lagi. Kenapa harusnya? Ya itu, karena dia di sekolah pernah ngamuk, pernah ngegebrat meja. Jadi kan teman-temannya tuh takut. Nah jadi semenjak itu, saya putuskan udah jangan sekolah dulu, kalau kayak gini nanti teman-temannya takutnya pada ketakutan atau ada yang bully. Nabung anaknya baik dan kecerdasannya juga, buku kepala selesai. Kecerdasannya juga bagus, tidak ada masalah dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi memang permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar, karena dia termasuk anak pendiam. Kisah ARP yang viral di media sosial mendapat perhatian dari Presiden Jokowi Dodo. Utusan Presiden Puput Hariadi bersama penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mendatangi rumah ARP Senin sore kemarin. Melalui Puput, Presiden Jokowi memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah hingga anggaran pendidikan. Presiden berpesan agar ARP kembali bersekolah. Semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang sudah diberikan dari Bapak Kisah Bantuan yang diberikan. Penggunaan tersebut tetap pengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Binas Pendidikan. Sementara pihak pemerintah Kota Cirebon berjanji akan memastikan ARP dan dua adiknya bisa kembali sekolah. Dan kami dari pemerintah daerah juga memberikan atensi dalam bentuk biasiswa kepada dan juga adik-adiknya untuk bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang SMP yang akan meminta buka distrik untuk bisa memberikan dan membebaskan dari biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar. Saat ini ARP tengah menjalani terapi dan penanganan khusus untuk memulihkan kondisi jiwanya yang terguncang. Setelah kondisi jiwanya pulih diharapkan ARP bisa kembali ke sekolah. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.